Eh, 1, 7, 8 Al-Fatiha 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 Bukan pada diri dia. Ada seorang sahabat itu tambat badan dekat tiang. Jadi masa semayang saya suruh isteri buka. Dia antara denda-denda yang sudah ada dalam hadis pada dia. Kali kata melampau orang macam-macam ada. Biasa-biasa ni buang baru macam-macam. Ini dia antara denda. Kita denda. Puasa ke? Kau buat maksian ni, jangan tidur malam. Itu dia antara ni. Allah Allah. Maka taubat itu hukum dia apa? Wajib syaraan pada wajah. Manakala dia tak bertawabat, maka dosa dia semakin bertambah. Mentakhirkan istifah dan taubat. Dosa biarkan apa? Boleh tambah besar. Itu bahaya. Sehingga dosa kecil boleh jadi besar. Atas tiap-tiap orang laki-laki dan perempuan. Pada segenap masa ia berbuat dosa. Buat dia wajib dengan taubat. Wajib bertambah pun. Dengan apa? Segeranya dia bertawabat. Kalau tidak, dosa itu tanggal. Kerana apa wajib? Firman Ta'ala arahan dia. Tubuh. Itu punya lamar. Tubuh. Mana wajib syarikan bertawabat. Ilallah kepada Allah. Tawabat dia taubatan nasuah. Mana tawabat yang sungguh-sungguh. Senobakan menyatakan macam mana kamu lihat orang memerah tetik susu, kambing atau lembu. Maka susu yang keluar tu adakah dia masuk balik? Jawab dia tak masuk. Macam itulah. Kalau dah perah. Kalau bi kamu tadi daripada maksyiat. Buang taubat. Mana dia takkan ulang. Bila tu? Bila ketika dia melakukan taubat. Taubat dia maknanya apa? Menyesal. Dia susah sungguh. Tak nak buat sungguh. Memang jazam tak nak buat. Tinggal dan azam. Tak kelirnya duduk sebulan dia buat balik dosa. Mengumpat ke misalnya ni. Ya. Contoh dia. Adakah batal yang dahulu punya taubat? Jawab dia tidak batal. Ya. Dia kena taubat lain. Dia yang tak jadi taubat tak terpakai. Ketika dia taubat tu tak putus. Mulut. Astaghfirullah. Waktu bilaik. Astaghfirullah. Kumohon keampunan Allah. Wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat padanya. Mulut dia. Hati rasa sayang. Dia tinggal. Hati hari. Itu bukan taubat. Itu tak hari. Sebab taubat ni semua urusan kalbi. Walaupun lisan dia tak bergerak. Taubat dia sah. Sebab tinggal. Dia tak perlu berlapas. Azam tak perlu berlapas. Ya. Menyesal. Tak perlu berlapas. Semua dalam. Kalbi. Jadi kalau dia bertaubat. Kemudian dia ulang balik. Adakah batal taubat yang dahulu. Jawab dia tidak batal. Taubat dulu dah selesai. Yang ni pula kena taubat. Kecuali kalau ketiga dia bertaubat tu. Tak cukup syarat. Dengan bahawa dia tak menyesal. Ya. Dan tak azam nak ulang lagi pula. Ha. Itu tak ada ni. Maka jadilah taubat itu. Sehabis-habis duka cita daripada segala. Ya. Kawain Islam. Dia meninggalkan segala kaedah Islam tadi. Maksudnya salah satu kesalahan. Wajib dia bertaubat. Dan berbagai. Permisalah ni buat ulang. Sengaja daripada dalam tanul arus. Tahu wajib yang baik. Kamu tengok orang taubat ni. Muka dia. Sama dengan muka. Ibu. Yang kematian. Anaknya yang tunggal. Yang payah dia dapat anak. Dia berkahwin 20 tahun. Dia dapat anak. Sekali dapat anak. Anaknya pula memuaskan hati dia. Comel. Cantik budak ni. Pandai pula cerdik. Lima bam langgalori mati. Maka kamu tengok. Wajah dia pada hari-hari perayaan macam mana. Hari-hari orang bawa anak. Dia seorang tengok. Tengok. Muram kan. Itu muka orang taubat. Itu paling kurang. Kalau taubat suka. Muka serius saja suka. Itu belum. Mungkin. Itu taubat. Taubat tak bawa manggil. Taubat orang beranak. Itu beranak lagi. Dia nak beranak. Taubat tak nak beranak lagi. Lepas tu kejap lagi. Kembau lah. Jadi maknanya apa? Taubat tadi. Dia akan zahir kepada luar. Wajah dia betul-betul suram. Menyesal di atas kesilapan. Dan ialah awal-awal daripada segala makam. Orang yang berjalan. Daripada jalan akhirat. Mana kita nak membina amal salih. Supaya amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Menjadi bekalan. Awal sekali dia kena tempuh. Ialah makamu taubah. Kalau taubat dia tak selesaikan. Ibadat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab salah kesilapan maksiat. Benda kotor. Najis. Maka kalau dia tidak sucikan dengan taubat. Bermana pada diri dia lagi. Najis maknawi. Sebagaimana najis hissi. Najis luar. Kaki kita. Pakaian kita terkena najis. Taya ayam misalannya. Tiba-tiba kita tak suci. Kita pergi semayang. Dengan keadaan begitu. Apakah sah semayang dia? Jawab dia. Tidak sah semayang. Najis ada di dia. Bagi cilap batin. Hati dia ada sifat hasad. Dengki. Yang macam-macam dalam itu. Dia tak buang taubat. Maka tidak diterima amalan dia. Sebab innamaya takabbarullahu minal mutaqin. Sesungguhnya amal yang diterima Allah daripada orang yang bertakwa. Apa yang bertakwa? Orang menjunjung perintah Tuhan dan menjauhkan larangan. Intisalun awamir. Wajitina bunnawahi. Junjung perintah. Tinggal larangan. Dan di antara perintah apa? At-taubah. Itu ayat jelas. Setubu ila Allahi taubatan nasuha. Maka kalau dia tak bertobat? Bermakna. Dia pun tak masuk gulungan mutaqin. Amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini besar. Waktu dia letak awalul maqamat. Awal-awal makam yang perlu ditempuh. Ialah makam. Ialah taubat. Dan ila awal-awal daripada segala makam orang yang berjalan. Dengan jalan akhirat. Mana orang yang menjalani jalan untuk selamat di sana besok. Itulah dia tahu kan. Dan dengan dia dapat kebahagiaan selama-lama. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Wa yuhibbul mutatahirin. Allah Ta'ala kasih. Orang yang banyak taubat dan melakukan pembersihan zahid dan batin. Maka taubat sangat daripada satu syarat untuk mendapat raih kasih sayang. Kalau dia tak taubat bermakna tak dapat kasih. Dan tersebut umpama. Dan telah tersebut umpama dosa itu daripada. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Ten Mizi. Dengan katanya. Anil Haris Ibn Suwait. Haddasana Abdullah Ibn Mas'ud. Bi hadis sa'in. Ahadihima an-nafsih. Wal-akhari anil nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dirayatkan daripada seorang tabi'in namanya Al-Haris Ibn Suwait. Katanya telah dikirta kepada kami. Seorang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ila mawkuf. Mana hadis yang terhenti atas dirinya. Yang ini bukan daripada Nabi SAW Bahkan daripada dirinya sendiri Dan satu cerita Dari Nabi SAW Ada pun cerita dan hadis daripadanya Itu begini Dia katalah Kala Rasulullah SAW Allahu Afrah Allah Afrahu bitawbati ahadikum Min rajulin biardin dawiyah Mahlakatin ma'aku rahilatuhu alaihazaduhu Wata'amu syarabuhu Wa ma'yuslihuhu pa'adallaha Ini misal aku bantobat lah Kata Allah bin Masraud Sungguhnya seorang yang mu'min Nampak ia akan dosanya seolah-olah Tinggal di pangkal gunung Seolah dia duduk di kaki gunung Tiba-tiba Gunung itu nak untung Macam mana dia lagi takut Takut ia akan gunung itu jatuh menimpa akan dia Maka seksalah diperbuat gunung itu terus mati Dan bahawa seorang jahat itu Nampaknya akan dosanya semacam lalat Turun hingga atas hidungnya Dosa itu memang macam lalat Ika berkeba gitu Maksudnya apa? Dia tidak memberikan tumpuan Dan perhatian Yang besar terhadap Kesalahan dia dengan Tuhan Jalalat buat main-main Makan juga dosa itu hilang Dan terbang Dengan sedikit kebajikan Dan telah berkata Bahawa semuanya bersabda Rasulullah SAW Pemula Allah Ta'ala lebih suka Ia suka Tuhan bukan macam suka kita Suka kita ni keluar daripada kalbi Hati Tuhan tak ada hati macam kita Berbilang mula Kata wah ada niat Maknanya Dia mengenaki kebajikan Dengan taubat daripada dosa Seorang ia daripada kamu Mana orang yang bertaubat Bukan orang yang dikasih Lebih suka ialah daripada Seorang lelaki-lelaki Yang ada di bumi padang Berlantara Tempat selalu orang Safar kebinasaan Yang ada setanya Angkatannya dan untungnya Yang di atas bekalnya Dan makanannya Dan minumannya Barang yang melatangkan masalah hadirinya Seperti Khemahnya dan pakaiannya Segala perkakas ni Dia nak banding Dia nak banding apa ni Nak banding Allah menyambut Tadi nak banding rupa Tawbat Ni makna cara Gambaran hebat Allah SWT Menyambut dosa Menyambut Tawbat orang yang berdosa Maka dibandingkan di sini Seolah Seorang yang berjalan Di padang-antara Padang Pasir Padang Pasir tahu lah Panas ni Dan dia lihat keliling Tak nampak Apa pun Ya Tiga tunang berlah Jatuh kosong Tepi langit Mana luas Ha Kemudian Dia datang dengan Kuda dia tadi tu Tiba-tiba Dia letih Dia bersandar Di sebatang pokok Dia bangun Tengok kuda dia tadi Ya Tengok cinta dia Dia atas belakang Makanan Minuman semua Dekat kuda Masalah dia Kementingan Hemah Mana keperluan Dalam sapir tu Itulah dia Bekalan air Penting tanah pasir kan Ketika boleh bawa Nyebabkan mati Makanan Hemah dia atas kuda Sekali dia cair Tiba-tiba Kuda dia hilang Ya Fahraja Pital Bihata Iza adra Kau Maut Kala Arji Kala Arji Ila Makani Allazih Adlaltu Ha Fihi Fa Amutu Fihi Fahraja Ila Makani Fa Ghalabad Hu Anhu Pastai Khaza Fa Iza Rahir Indar Asih Tanah Ya Wa May Sih Abis Tiba-tiba Telah sesat Unta dia Makanan Unta dia Sudah Terlepas Yang membawa Angkatan Dia tadi tertidur Kat pokok Tiba-tiba Unta dia Tak ada Ataupun kuda Tak ada Maka keluar Dia pergi Mencari akan Dia kemari Dan Ya maknanya Resal hatinya Resal hatinya Rasa risau Takut Ya Duka kita Dan Sehabis-habis Duka kita Sampai Daripadanya Perledah Pada diri Jalan Mau mati Dia rasa dia mati Ini air Tak ada semua Bekat Dia berada Pasir Dia rasa-rasa Dia boleh mati Sebabkan Yang kemudian Berkata dalam hatinya Baiklah aku Ya baiklah Aku kembali Ketempat aku Yang sesat Mana Ikut sengal rewat Dia duduk Sempatan pokok Dia tertidur Kuda dia pun hilang Dia cari Tak jumpa Bahkan bila berasa Perasaan dia Mungkin akan mati Sebab Kebukulan Keputusan Bekalan air Makanan yang Dia perlukan Dia pandang pasir Biarlah aku mati Di situ Dia pupuk Dia pun kembali Balik Ya Haa Ketempat Yang dia tersesat Dengan Unta Angkatan Ya Aku padanya Maka biarlah Aku mati Di sana Maka ia pun Lalu Kembali ke tempatnya Lalu datang Mengantuk Yang kuat Sampai tertidur Dengan Sebentar Dan jaga Tiba-tiba Sudahlah Dia dapatnya Unta Angkatan itu Ada di sisi Kepalanya Buka mata Eh unta tadi Yang lain Cair hilang Ada kat tepi Punya suka Jangan Tonoklah kan Kadang-kadang Dia haus Darga Perlukai Tiba-tiba Unta Dia datang Bakalan makan air Semua ada Dan sebagainya Haa Maka dia gembira Haa Maka di sini Boleh buat misan Alhamdulillah Lebih gembira Daripada orang itu Menyambut Tawbat Insan Haa Tunggu Maksudnya Maka betapa Suka ceritanya Ya Kata Hadis Hassan Lagi sahib Di banyak ruayat Sengaja ruayat Dia mengucapkan kalimah Yang terbalik Alhamdulillah Dia kata Anta Amdi wa'ana rabbi Dia kata Ya Allah Segala puji bagi Allah Angkuala hamba Kudid Akulah Tuhan Ya Sebab apa itu Itu bukan sengaja Kau sengaja Kapir jawab itu Ni Min syiddatil farah Terlampau Gembira Memberi faham kepada kita Insan bila gembira Mendapat balik Dia punya Barang-barang Yang hilang Daripada Kenderaan Yang ada di atas Yang bekalan Makanan Minuman Yang sangat diperlukan Bila dia dapat balik Sampai terlatah Mulut Ni tadi Tak perasan Ucapan Itu dengan Unta Seronok dia Macam mana Kalau dengan Allah Ta'ala Haa Itu mana berlaku Pada kalam Kadang-kadang Supi Kadang-kadang Kalam dia Pelik-pelik Tak ada dalam Juba aku Melainkan Allah Kalau cakap Saya zahir Yang tinggal itu Syed Kupur Tapi Kena Siddatil farah Terlampau Gembira Lahir Kadang-kadang Perkataan-perkataan Yang dia tak perasan Dia panggil Sabkul kalam Terlancam Jidah Kemudian Masalah Taubat Sangat Dipuji Oleh syara Malin sangat Atala Suka Dan orang Yang kuat Taubat itu Ialah Orang Yang sebaik Orang Sebaik Baik Insan Kena Sentiasa Menyuci Kesilapan Kenapa Bila Taubat Ia maka Hapuslah Dosanya Zambalah Orang yang bertobat Ada dosa Soalnya Tak ada dosa Lagi kata Baginda Selam Dengan syarat Rukun-rukun Taubat itu Dipenuhkan Dengan betul Sebab syarat Puji Orang yang kuat Taubat Kenapa Bila Taubat Ia maka Hapuslah Dirinya Daripada dosa Habis Tuhan Hapuskan Apabila Taubat Cukup syarat Dengan Sekali Taubat Maka Jika Taubat Ia atas Ia taubat Bukankah Lebih suci Dirinya Daripada dosa Mana Kalau banyak Lagi Lagi Banyak Habis Dan Jadilah Baik Dengan Sentiasanya Dengan Kerana Itulah Orang yang Banyak Taubat Dipuji oleh syarat Rasulullah Salam Sini 100 kali Sengah riwayat 70 Sengah riwayat Lebih 70 Benda Rasul Tidak berdosa Dimintaan pun Memberitahu Pada umat Ya Dan juga Maknanya Mengangkat Martabat Dengan istighfar Taubat Makam Rasul Terangkat Begitu juga Insan Bila taubat Bermana Berarti Divisi Divisi Makam Dia naik Habis Kenapa Bila taubat Ia maka Hapuslah Dosanya Daripada Dosa Dengan Segali taubat Maka jika Taubat Ia Atas taubat Bukankah Lebih-lebih Suci Lagi Cantik Ibarat Cemen Kita Polis Lagi Sapu Simpul Lagi Kira Dan Jadilah Baik Dengan Sentiasa Dengan Kerana Itulah Orang yang Banyak Taubat Itu Dipuji Oleh Syarak Dan Tuhan Jadikan Kasih Sayang Sebenarnya Hadis Keluarkan Abung Isa Tul-Mizi Dengan Katanya Anas Nabi Nabi S.A.W. Kuluh Buna Adam Tiap-tiap Anak Adam Nabi Katanya Khata'un Ada Kesalahan Tersilap Wahairun Wahairul Khata'inah Attawabun Diwayatkan Daripada Seorang Sahabat Bagi Nabi S.A.W. Namanya Anas Malik Yang khidmat Dengan Nabi 10 tahun Bahasa'in Rasulullah S.A.W. Ia bermuda Tiap-tiap Anak Adam Banyak Salahnya Dan Sebaik-baik Orang Yang banyak Buat Salah Ialah Orang Yang kuat Taubat Ya Oleh Kena-kena Kita kena Banyak Taubat Sebab kita Banyak Silap Kita Mengaku Kan Itu Sebaik Dan Kata Bincang Binti Hadis Ialah Hasad Adi Al-Qarif Kemudian Masalah 156 Dosa Itu Diampun Oleh Tuhan Jikalau Berapa Banyak Sekalipun Bermula Dalil Yang menunjukkan Atat demikian Beberapa Hadis Nabi S.A.W. Seperti Hadis Salah 153 Dan Ini Satu Hadis Lagi Menunjukkan Atat demikian Itu An An Abih Hurairah Radiala'an An Rasulullah S.A.W. Wa Ahtak Wa Ahtak Tum Hatta Tablu Assama Summa Tubtum Latam Allahu Alaikum Diwayatkan Hadis Seorang Sahabat Bagi Nabi S.A.W. Nama S.A.W. Huraairah Radiala'an Bahasanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Jikalau Memperbuat Sekalian Kamu Akan Beberapa Dosa Hingga Naik Darajat Dosa Itu Sampai Langit Memenuh Langit Rasul Dia punya Banyak Kemudian Taubat Sekalian Kamu Dengan Sungguh Nasai Diterima Ta'ala Taubat Sekalian Kamu Ya Itu Pemurah Pengasih Sayang Tuhan Merayatkan Hadis Ini Ibn Majah Daripada Isnat Yang Bagus Isnat Hassan Berhujar Dengan Dia Habis Nama Masalah Taubat Itu Besar Kelebihannya Dengan Hadis Sebagai Ada Ia Tersebut Dalam Bukhari Dan Muslim Adis Katanya An An Abih Hurairah Tilan Annahu Samih Rasulullah Assalamuala Assalamuala Yakul Inna Abdan Asaba Zamban Inna Abdan Asaba Zamban Fakan Ya Rab Inni Aznabtu Zamban Faagfir Lahu Faagfir Lahu Allah Inni Aznabtu Zamban Faagfir 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 Lahu Rabbah Alima Abdi Annalahu Rabbah Yagfir Zunuh Yagfir Zamban Wa Ya Huzubi Faagfir Allah Yang Kampunan Tuhan Kemurah Kasih Sayang Tuhan Hebat Diraik Daripada Soalan Selamat Bagi Nabi Sallam Namanya Sina Abih Hurairah Telah Sabda Seseorang Yang Kena dosa Maka Berkata Tuhan Kuba Sini Telah Berdosa Aku Satu Dosa Maka Ampun Oleh Akhirnya Akan Dia Jadi Dia Baru Nak Minta Ampun Tuhan Ampun Tuhan Besarnya Rahmat Maka Firman Telah Baginya Telah Diketahui Oleh Hamba Bahawasnya Ada Baginya Tuhan Yang Menyang Ampun Kandosanya Dan Boleh Diseksa Dengan Maka Diampun Akan Dia Ya Hamba Itu Mengenalkan Diri Merasakan Dibanyak Kesilapan Ampun Maka Tuhan Ampun Situ Itulah Kesilapan Tuhan Ampun Ampun Maka Firman Tuhan Baginya Maksudnya Apa Telah Diketahui Oleh Hamba Bahawasnya Ada Baginya Tuhan Maksudnya Dia Mengetahui Bahawa Dia Mempunyai Tuhan Yang Bersifat Dengan Maha Pengampun Alima Abdi Annalahu Rabban Yawfir Zambah Waya Khuzubi Para Faralah Dia Mengetahui Bahawa Senyak Ada Baginya Dosa Terima Ampun Maka Maka Berfirman Tuhan Baginya Telah Kuketahui Hamba Tadi Ya Dan Kukampunkan Dosanya Dan Berisik Dengan Dia Maka Kukampunkan Suma Makasam Asha'ah Suma Ashabah Zamban Akhar Warubbama Kala Suma Aznaba Zamban Zamban Akhar Misal Ya Arab Ini Aznab Zamban Akhar Pak Aghfir Pak Ghafir Li Kala Rabbi Alima Abdi Annalahu Rabban Yawfir Zambah Waya Khuzubi Pak Ghaffar Lahu Mana Amba Itu Insaf Saja Menyedari Ada Tuhan Yang Maha Pengampun Itu Belum Diminta Sikit Itu Tuhan Ampun Itu Maknanya Besarnya Kasih Sayang Tuhan Apabila Amba Menyedari Dan Memandang Dosanya Ingin Dia Bertau Kemudian Kemudian Tunggu Lama Maksud Lama Masalah Berlalu Semua Makassah Masa Lalu Masa Agak Yang Panjang Kemudian Kena Ia Dosa Lain Kena Pula Dosa Dan Terkadang Besablik Ya Kemudian Dosa Itu Akan Dosa Yang Lain Maka Berkata Ya Hai Tuhan Bahawa Sanya Aku Telah Berdosa Akan Dosa Lain Pula Ya Allah Maka Ampun Ila Kepala Akan Dib Bagimu Bagi Peminta Keampunan Maka Firman Allah Tuhan Maksudnya Tuhan Ketera Mengetahui Hamba Bahawasanya Ada Baginya Dosa Yang Mengampunkan Ada Baginya Tuhan Mana Hamba Tuh Tahu Dia Ada Tuhan Yang Bersifat Pengasih Penyayam Pengampun Dan Boleh Diseksa Dengan Dia Maka Diampun Ini Bagi Maka Asab Zamban Akhar Warub Makala Semua Aznam Zamban Akhar Fakala Ya Rab Inni Aznaku Zamban If Aghfir Li Fakala Laku Rab Alima Abdi Anna Laku Rabban Yaghfir Zamban Wa Ya'kuzu Bihi Fakala Rabbi Ghafirtu Allah Ni Abdi Fali Ya'mal Masya Kemudian Daripada itu Beberapa lama Kira Dia kena Kira Maka Kena Balik Selamat Dosa Lagi Yang minta Ampun Yang terkadang Bersabda Ya Kemudian Berdosa Akan Dosa Yang lain Maka Berkata Ya hai Tuhan Ku Baus Senyap Telah Berdosa Aku Akan Satu Dosa Maka Ia pun Olehnya Akan Dia Bagiku Jadi maknanya Satu Dosa Maka Ia pun Ha Oleh Muta Dia akan Dia Bagiku Maka Dosa yang Diusahakan Maka Firman Tuhan Baginya Telah Aku ketahui Jelah Diketahui Hamba Aku Akan Bawasnya Ada Baginya Tuhan Yang Ha Makan Yang mengampun Dosa Dan Boleh Diseksa Dengan Dia Padahal Tuhan Nak Seksa Tuhan Boleh Mana Maksud Campur Urusan Maka Firman Tuhan Telah Aku Ampunkan Bagi Hamba Maka Perbuat Sebarang Kendak Maksud Dia Apa Allah Tuhan Membuka Luas Pintu Keampunan Untuk Orang Yang Bertobat Dan Kata Syekh Kostala Adalah Seperti Tersebut Dalam Hadis Iaitulah Adalah Ia bagi Seorang Yang Apabila Adatnya Berdosa Ia Satu Dosa Lalu Tawbat Ia daripadanya Dan Diampuni Tuhan Itu maksud Bagaimana Kita Faham Bukannya Berdosa Itu Satu Dosa Dan Tawbat Ia kepada Tuhannya Memperbuat Tadi Kerana Dikalau Baginya Itu Kerana Dikalau Bagi Dikalau Begini Maka Tawbat Nya Ialah Tawbat Orang Yang Bohong Maka Kata Awal Abbas Di dalam Mahfum Pemurid ini Hadis Menunjukkan Atas Besar Paedah Minta Ampun Dosa Dan Banyak Kurnia Tuhan Dan Luas Rahmatnya Dan Limpahnya Itu maksudnya Bermakna Kita Dosa Kita Tahu Tuhan Bisa Ampun Bukan Bukan Bermakna Menunjukkan Besarnya Keampunan Allah Ta'ala Kepada Orang Beriman Dan Rahmat Bila Diminta Ampun Banyak Mana Dosa Pun Dia Ampun Ini Membawa Kepada Insan Tadi Tidak Putus Asa Kalau Pandang Benda 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 Dia Kita Putus Asa Tapi Kalau Pandang Benda Kita Bawa Hantar Ke dia Itu Membuat Kita Sifat Gerun Dan Takut Dia Menghasilkan Sifat Gerun Sifat Khauf Maka Maka Dibanggil Pandang Apa Yang Engkau Hantar Kepadanya Macam Maksiat Kita Hantar Kan Wali-wali Mengaku Maksiat Banyak Pasti Takkan Kita Tak Perasan Maksiat Satu Sedangkan Dia Pula Hantar Dari Kita Dalam Kita Lekat Dihantar Membawa Sifat Rajak Sifat Rajak Harap Kepada Tuan Dua Sifat Kena Dipakai Sentiasa Kepada Dikkat Nak Mati Banyakkan Rajak Harap Itu Dia Antara Pesan Rasulullah Salaam Bulan Pagum Maja Apilah Amri Bisukun Anil Kalam Warba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Salaam Natang Alhamdulillah 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 Alhamdulillah